Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun untuk mempersingkat dan mempermudah pelafalannya menjadi spaghetti aglio-lio Masakan ini juga mempunyai variasi dengan ditambahkan bumbuk cabai Dengan nama spaghetti aglio-lio e-peperonkino Dan untuk minumannya orange squash yang berasal dari Amerika ini sangat mudah untuk dibuat di rumah Hanya membutuhkan perasan jeruk atau sirup jeruk dan minuman bersoda Bahan-bahan untuk membuat spaghetti aglio e-olio ialah Spaghetti, olive oil, parsley, bawang putih, garam, merica, udang, keju parmesan, dan cabai Sedangkan bahan-bahan untuk membuat orange squash ialah jeruk sanfis, sprite, es batu, dan sirup jeruk Alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat spaghetti-nya ialah kompor, teflon, gas, spatula, sendok dan garpu, pisau, talenan, saringan, dan piring atau peralatan makan Dan alat untuk membuat orange squash-nya ialah gelas, pisau, dan perasan Untuk biaya pembuatan spaghetti aglio e-olio berkisar Rp100.000 yang nantinya akan menghasilkan 4 porsi spaghetti Dan untuk orange squash, biaya pembuatannya berkisar Rp50.000 yang nantinya akan menghasilkan 4 sampai 15 Untuk biaya penjualan, kami membandrolnya dengan harga Rp45.000 untuk spaghetti dengan orange squash-nya atau spaget Proses pembuatan spaghetti aglio e-olio ialah Yang pertama, iris bawang putih dan cabai Lalu tumis menggunakan olive oil hingga harum Masukkan daging udang yang sudah dipotong-potong Ketika sudah agak matang, masukkan spaghetti yang sudah direbus terlebih dahulu Bumbui dengan garam, merica, dan tambahkan keju parmesan dan parsley di atasnya Spaghetti siap dihidangkan Proses pembuatan orange squash yang pertama, siapkan semua bahan Lalu tuang es batu ke dalam gelas Masukkan perasan jeruk sun-kis Lalu tambahkan sirup sun-kui Dan yang terakhir, masukkan soda Minuman siap dihidangkan Kedala yang kami alami selama proses pembuatan makanan dan minuman internasional ini Terdapat pada sumber daya manusianya Kami bukanlah orang yang ahli dalam hal masak-masak Namun kami tetap berusaha dengan pengalaman yang kami punya dan mencobanya Kami juga bertukar pendapat antar masing-masing anggota kami Kedala berikutnya yaitu adalah dari produk kami sendiri Tampilannya terlalu sederhana Karena itu, kami menulis panas spaghetti dengan warna yang berbeda dengan spaghetti lain Yang tentunya akan menarik, minat para konsumen Juga dengan menambah udang sebagai hiasan yang mempercantik produk kami Kegiatan promosi yang kami lakukan ada dua Yang pertama yaitu personal selling Kami bertatap muka secara langsung dengan para challenge konsumen Kenapa sih kami memiliki personal selling? Menurut kami, kegiatan promosi ini diselesaikan menguntungkan bagi kami para penjual Juga untuk para challenge konsumen Kami dapat mengetahui keinginan para konsumen begitu juga dengan para konsumen Mereka dapat memberi masukan serta saran bagi produk kami Sehingga kami dapat mengetahui kekurangan dari produk kami Agar kami dapat meningkatkan kualitas dan juga rasa dari produk kami Yang kedua ialah kegiatan promosi dengan advertising Kami mempromosikan produk kami ke media sosial Masing-masing dari kami mengepost-poster di snapgram di akun instagram kami Kenapa sih advertising? Menurut kami, advertising ini dapat mengeluas link book promosi produk kami Teman-teman kami yang tidak satu sekolah, keluarga kami, bahkan orang lain pun dapat melihat produk kami melalui advertising ini Kesimpulannya adalah, membuka usaha masakan internasional merupakan peluang yang cukup besar untuk meraih kesuksesan Hal ini dapat dicapai jika kita dapat memikirkan perencanaan secara matang dan mengelola perusahaan dengan baik Banyak manfaat yang dapat diambil dari pembelajaran ini Contohnya, mulai dari pembuatan masakan, cara promosi, dan perencanaan usaha dengan matang Selain itu, dengan berwira swasta, kita dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan Dan memiliki keberanian untuk mengambil resiko Membentuk karakter diri menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan Kita juga dilatih untuk belajar membaca pasar dan keinginan konsumen Serta, kita harus selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, dan memiliki tekad yang kuat untuk meraih kesuksesan